Intro Gedung sekolah tak hanya sebagai tempat untuk menimba ilmu Namun juga menyimpan berbagai kenangan manis bagi para siswanya Namun bagaimana jadinya jika sebuah gedung sekolah tiba-tiba ditinggalkan oleh semua pekuninya Hingga kondisinya menjadi kosong dan terbengkalai selama puluhan tahun Inilah SD Pancoran Mas II Depok Dibangun pada tahun 1886 oleh seorang tuan tanah Belanda bernama Cornelis Castellin Sekolah ini merupakan sekolah pertama di kota Depok Lama tidak terurus membuat bangunan berusia 135 tahun ini tak hanya terlihat mangkrat Namun juga menyemburkan aura magis yang begitu kuat Warga sekitar mengaku di tempat ini serap mengalami kejadian ganjil di luar nala Mulai dari tercium aroma wangian bunga saat tengah malam Lonceng sekolah yang sering berbunyi sendiri Hingga berbagai suara goib yang terdengar sangat mengerikan Ada di kamar mandi suka merinding gitu tau-tau suka bunyi apa tak-tak-tak gitu Di bagian kamar mandi Iya yang pojokan Saya kaget gitu pas kata saya dikira saya emang orang Saya tanya kan ada si mamang tuh yang jaga juga Mang, Mang, dikira saya emang si mamang Pas saya tanya mamangnya gak ke kamar mani Saya emang kan di kantor Mang Pas malam Jumat Kiliwon tuh Saya kan di kantor kan lagi istirahat Pas gitu kan ada lonceng tuh Lonceng yang buat bunyi sendiri tuh Saya samperin, pasti samperin berhenti sendiri Kalau setahu saya sebelum pasang pun udah angker Kalau pribadi saya sendiri ya Karena anak sekolah udah pernah pulang semua Saya masuk ke dalam Kita ambil air, nanti ada suara yang apa Terus saya pasti merinding, buru-buru keluar gitu Ya kan ada-ada katanya ada mengundang mandi kayak apa Ada cerita kayak wayang kayak apa gitu Ada cerita Ada yang cerita kata anak-anak kecil padahal larian gitu Malam-malam ya Ya terutama malam menjumpah Pernah ada yang cerita ke saya Cuman saya ya biarin lah dia-dia saya-saya Mungkin gak saling mengganggu saya gitu aja Tim Secret Story mencoba untuk menggali fakta dan informasi Serta menyikap tabir misteri keangkeran bangunan Yang sudah tak terjama selama lebih dari 20 tahun lamanya Ditemani Marcel, salah seorang alumni yang pernah secara langsung merasakan atmosfer belajar di sekolah dasar yang bernama asli European School Ruangan demi ruangan masih kental dengan arsitektur khas kolonialisme Masih tertinggal bangku-bangku, lemari Serta buku dan barang lainnya yang dibiarkan usang dan berserakan di lantai Marcel menceritakan jika hampir di setiap ruang kelas disini Sudah sejak dulu memiliki sosok penghuni goib Dan salah satunya di bekas ruang kelas lima ini Waktu itu kita sedang untuk sebutannya itu jurid malam waktu itu Ada ya? Ada Jadi sekitar pukul jam 2 malam Kita ngumpul di lapangan untuk keliling ramai-ramai Tapi ada teman saya yang ketinggalan botol minumnya Di kelas Akhirnya dia ambil Tiba-tiba dia setelah ambil botol minum Dia keluar teriak-teriak Ketakutan ya? Entah kenapa ditanya sama guru Kamu kenapa, kamu kenapa Ini ada yang duduk di bangku Padahal kan kita semua udah di luar Dia itu ceritain rambutnya panjang, putih Sambil duduk Kalau bisa diberasai sosoknya gak terlalu jelas ya Di beberapa ruangan lainnya Kondisinya tak jauh berbeda Tampak sunyi dan mencekam Sampai akhirnya Marcel mengajak kami memasuki sebuah ruangan kecil dan gelap Yang berada di bagian paling sudut belakang Ya, rupanya ini adalah area kamar mandi Di ruangan inilah yang Conan disebut menjadi tempat yang paling menyeramkan Dari seluruh area di bangunan ini Keberadaan sosok astral berwujud menyeramkan Kerap menampakkan diri dan membuat suara gaduh Yang membuat banyak siswa sampai menangis ketakutan Kurang lebih sih Kayak ada beberapa siswa-siswi yang baru ingin ke kamar mandi Begitu mereka keluar tuh kayak Ada yang ngintip Ada yang ngintip Yang ngintip sosoknya seperti apa? Kebanyakan dari yang mereka bilang itu Sosoknya itu sosok rambut panjang Perempuan? Perempuan Di bagian mana mas? Di bagian sini mas Tak tahan berlama-lama di ruang bekas kamar mandi Yang terasa begitu kuat energi negatifnya Kami pun berjalan menaiki anak tangga Yang berada tepat di sebelah kamar mandi ini Rupanya di ruangan inilah Dulu Marcel sering sampai berlari ketakutan Bahkan hingga menangis Lantaran dirinya sering diganggu makhluk tak kasat mata Penghuni bekas ruang kelas 4 ini Ini dulu di tempat dimana saya mengalami kejadian aneh Oh ini yang mas bilang ruang kelas 4? Ruang kelas 4 saya disini Paling tinggi loh, paling atas Paling atas Jadi waktu itu saya masuk pagi Saya harus naik ke kerasa itu naik tangga dulu Terus pas saya sudah sampai depan pintu Itu tiba-tiba 1, 2, 3, 4 jendela ini Biar kebuka tutup sendiri Ya seperti ini dibanting-banting aja gitu Banting pelan, banting pelan Terus habis itu mas? Habis itu ya saya jadi masuk Saya lari, teriak, turun ke bawah Dan minta tolong orang di bawah ya? Pasti Oh dulu yang saya dengar itu dari guru saya sih Waktu itu dia cerita nakut-nakutin Cerita katanya sini tuh ada penunggunya Jadi dia sosoknya itu Dia berbaju putih Tapi rambutnya gak panjang Rambutnya pendek dia bilang Rambut pendek, berbaju putih Kayak gaun putih gitu panjang Perempuan ya? Perempuan Gaun putih panjang Dia duduk di kaca sebelah sini Jendela sebelah sini Iya Pas di kaca ini Di sini? Dia duduknya? Dia duduknya itu agak nyamping Kakinya itu di luar Oh kakinya kayak apa namanya itu? Gantung-gantung gitu? Iya gantung-gantung gitu di luar Tapi sosok mukanya tuh gak menyeramkan ya? Sosok manusia? Banyak yang belum melihat mukanya Oh karena gak jelas ya Pokoknya terlihat cuma rambut pendek Rambut pendek, perempuan Gaun putih panjang Sering digantungin di luar sini Di luar sini Eksistensi para sosok takasat mata Yang mendiami gedung bekas sekolah Belanda ini Rupanya telah ada jauh sebelum bangunan ini Dikosongkan Konon, menurut cerita warga sekitar Kawasan Depok Lama ini dulunya Merupakan markas pertahanan para tentara Belanda Serta bekas kawasan rumah sakit tua Di kawasan ini pula menjadi saksi bisu Banyaknya korban pejuang pribum yang tewas Secara mengenaskan di tangan dingin serdadu Belanda Oh itu mah pas saya kesini Dulunya kan ditungguin ini Markasnya, markas Belandanya disini Jadi ini jadi kantornya Ya betul, betul Saya ke Depok tuh tahun 1978 Saya datang ke Meri udah SD Namanya SD Center Atau SD Pancor Mas Dua Terus kata guru-guru yang lama sebelum itu Udah pernah jadi SR, sekolah rakyat Terus kan pintu gerbang disini Ini belum dipakar, masih pager bambu-bambu Ini pakai rantai Terus karena ada anak nyebrang Ada keselakan Kita pindah ke arah sana Pintu gerbangnya Seolah ingin menunjukkan kekuasaannya Para penghuni goib disini Juga sering menunjukkan wujudnya Di antara rimbunya pepohonan tua Yang berada di halaman sekolah ini Tak hanya para siswa Warga sekitar dan sejumlah pedagang Di depan bangunan ini pun Tak luput dari gangguan jahat koloni Dan kasat mata Penghuni pohon Ada pernah, waktu itu teman saya Perempuan Waktu itu kita sedang mengadakan Penghemaan Sabtu Minggu Nginep ya? Nginep, nginep di sekolah Ya biasa masih anak-anak Pasti main kesana kesini Sampai waktu itu maghrib Kita masih bermain-bermain Tiba-tiba salah satu teman saya Yang perempuan itu Keserupan Posisi tepat di bawah pohon itu Putih gitu Itu kan yang di samping kantor Maka ada jendela tuh Itu malah tangan gede loh Tangan gede itu nempel di? Nempel di jendela Itu biasanya yang melihat Bagaimana pas lagi apa? Ya saya juga kaget Jadi pas langsung aja pergi kesini Di balik rambainya berbagai cerita mistis Yang selalu menarik diperbincangkan Di tengah masyarakat Sejatinya sebuah kisah misteri ini Hanyalah bagian kecil saja Yang menjadi bumbu pelengkap sebuah sejarah Ada satu hal yang jauh lebih penting Di balik berdirinya gedung tua Bekas sekolah Belanda ini Yaitu keberadaan sebuah cagar budaya Yang dapat menambah hassanah kekayaan bangsa Indonesia Tidak seperti makam keramat yang biasa ditemukan di tempat terpencil Sebuah makam yang disebut oleh warga sebagai petilasan keramat wali Allah ini Justru berada di tengah permukiman padat penduduk Adalah keramat Eyang Bongkar Yang berlokasi di kampung Kebon Pedas Kelurahan Tanah Sareal Bogor Meski letaknya tak jauh dari pusat kota Bogor Namun ternyata tak banyak mengetahui Keberadaan sebuah petilasan Salah seorang tokoh ulama Yang pernah berjasa menyebarkan agama Islam Di Tanah Pasundan Untuk menuju ke lokasi petilasan yang terbilang cukup tersembunyi ini Peziarah harus memarkirkan kendaraan di area bawah Lalu melanjutkan dengan berjalan kaki sekitar 10 menit Menyusuri lorong sempit dan menanjak Di antara bangunan rumah penduduk sekitar Peziarah yang datang mengakui Jika seperti merasakan sebuah energi positif Yang seketika menjalar ke seluruh tubuh Ketika memasuki area petilasan Eyang Bongkar Bahkan ada beberapa orang Yang sudah selama puluhan tahun Rutin datang berziarah ke petilasan Eyang Bongkar Itu setiap malam Jumat Biasanya kita kesini Kalau enggak saya Anak-anak Kebetulan Saya disana mempunyai majelis taklim juga Buat sholawatan gitu Nah semalam Beliau hadir dalam mimpi saya Jadi Entah ini undangan mungkin ya Semenjak beliau meninggal Sama sekali Enggak pernah datang ke mimpi Semalam itu benar-benar nyata Beliau hadir Terus tanpa ada kata-kata Cuman tersenyum Memakai baju yang sering beliau pakai Waktu kita sering berziarah ke sini Cuman itu sih mas Jadi kita udah Ada panggilan jiwa aja Udah 23 tahun saya Berziarah ke sini Satu ketelangan jiwa Jadi kita Tenang jiwa kita Keduanya kita berkah Karena kita Saya di warung jauh punya padekokan juga Sekarang juga saya punya padekokan juga Jadi saya kesini istilahnya Izin Saya diam di Bogor Minta berkah dari dia Sariat hakikat terus dari Allah Karena manusia tidak ada yang bisa Cuma ini karamat Harumah kalau bahasa Harumah itu kemuliaan dari Allah Kalau bahasa itu ngaramat Harus nyambung Kita nyambung Dan Alhamdulillah dengan wasilahnya Kinali syariatnya Hakikat dari Allah Sariat suhibul makong Tetap hakikat dari Allah Semua manusia tidak ada yang bisa Laholah wala kuatah Ini cuma wasilah jemaatan Kehubungan antakir dengan Allah Terani sebagai saya ini Mengaku orang doi Banyak dosa Ini kan orang soleh Kita nyinta jemaatan Untuk menghubungi dengan Allah Syariatnya karamah Sohibul makom Insya Allah Fil berkah Hingga kini Memang belum diketahui pasti Terkait silsilah Dan keluarga Ayang Bongkar Namun berdasar cerita Turun temurun Ayang Bongkar Dipercaya sebagai Salah satu pengawal Sultan Maulana Hasanuddin Pendiri Kesultanan Banten Sekaligus penguasa Pertama Kerajaan Islam Di Banten Sudah mengunjungi sini Memang itu Seperti kalau sekarang Mahia Dibilang patilasan Disinilah patilasannya Ayang Bongkar itu Tengah denger sih Tengah tahu Benar Tengah tahu Itu namanya cerita ya Katanya sih Dari sekitar 2017 Sudah ada Katanya Sebelum jadi Namanya Sekarang Bogor juga Ketawang Tengah dulu Dari dulu Katanya Dia Ini mah Dulu mah Bogor Bukan Bogor Nah Ayang Mungkin dikasih tugas Di sini Ayang itu Memang penyebar agama Islam Memang Permasalahan Nah itu mah Seperti gelar Kalau sekarang Mana Ayang Bongkar Jadi disebut banyak Namanya Mungkin Di satu tempat Atau di wilayah Kawasan Bandung Ada Namanya Disitu Ayang juga Katanya Yang di Sumedang Itu Ayang Jaya Perkasa Ini juga Katanya Terus ada lagi Pernah denger Ada di Cianyur Itu namanya Ayang Pameres Terus Jodohkan ada lagi Yang Bongkar Jaya Alisafi Ibn 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 Nah Terus Ada lagi Dari kawasan Banyak Yang bilang Dari Sesuatu Dari CO Mas Sana Kelapa 7 Yang Hidang Pananyu Itu Ya Sekarang Intinya Yang Dicek Islam Udah Dibilang Udah Pada Tau Udah Pada Kena Mungkin Yang Bongkar Aja Ya Dia Seperti Hijrah Kebun Pedas Namanya Ya Desebut Memang Bukan Belajar Disini Ya Ini Mahanya Tempat Atatan Penis An Cenggara Sunda Namanya Yang Dibilang Dibilang Ya Mujas Medi Dah Itu Seorang Dua Dulu Disini Tempatnya Ya Mungkin Di luar Daerah Seperti Para Suha Para Wali-wali Yang Nyebar Agama Islam Abah Abah Anda Sang Perawat Maka Menceritakan Jika Nama Asli Eyang Bongkar Adalah Eyang Raga Mantri Konon Julekan Bongkar Diberikan Oleh Masyarakat Bogor Kala Itu Berkat Kemampuan Eyang Raga Mantri Yang Selalu Berhasil Membongkar Segala Permasalahan Yang Dihadapi Setiap Warga Dan Menghasilkan Solusi Kebaikan Namun Ada Juga Cerita Versi Lain Yang Mengatakan Jika Bongkar Berasal Dari Penyebutan Kata Bokor Yang Menjadi Cikal Bakal Nama Bogor Hingga Saat Ini Masyarakat Mempercayai Disinilah Eyang Bongkar Pernah Singgah Dan Mengajarkan Syiar Islam Di Kampung Kebon Pedas Hingga Tersebar Keyakinan Jika Di Petilasan Ini Juga Eyang Bongkar Menguburkan Salah Barang Pusaka Miliknya Agar Karomah Ajaran Islam Tetap Tertanam Kuat Di Wilayah Ini Alhamdulillah Yang Makanya Abang Bilang Alhamdulillah Itu Gak Ada Yang Mistis Seperti Sekarang Paling Mengsuk Ada Yang Mengunjung Saking Husuhnya Dia Dari Ibu Dari Bapak Bapak Kadang Banyak Sudah Beres Misalkan Sudah Doa Itu Ya Dia Rasanya Ngantuk Rasanya Ada Yang Musap Ini Kepala Sampai Dingin Cuman Itu Doang Ada Rasanya Gitu Doang Kadang Kadang Orang Bintara Mungkin Ya Seperti Gujunya Seperti Pakai Sorban Seperti Pakai Ulama Sebagai Juru Kunci Petilasan Abah Anda Selalu Membimbing Setiap Peziarah Yang Datang Agar Tidak Salah Bersikap Dan Memaknai Ziarah Kemakam Eyang Bongkar Abah Menegaskan Jika tujuan Berziarah Ke Petilasan Ini Hanya Untuk Bersilaturahni Dan Secara Tulus Mengirimkan Doa Untuk Almarhum Eyang Bongkar Bukan Untuk Menyembah Petilasan Apalagi Sampai Meminta-minta Sesuatu Dari Makam Ini Membimbing Meminta barokah, minta direkeskan kepada yang kuasa, melalui pelantaran sebagai yang memang yang sudah ada di alam langgang gitu ya. Sesunannya ke Pajajaran juga, ke Mama Prabu, bilang sesepuk Bogor. Mungkin Baya suka menekankan jangan tinggalkan ibadah gitu aja. Terus jangan lupa paket miskin, anak yatim, seperti itu sih. Lebih terbanyak sholawat. Tak heran jika di tempat ini memang tak ada sumur atau mata air. Apalagi keberadaan pohon tua yang dikeramatkan seperti pada kebanyakan sebuah makam petilasan. Bahkan kondisi petilasan yang bongkar ini pun terlihat sangat sederhana. Bernaung dalam sebuah ruangan kecil yang hanya bisa menampung beberapa orang saja. Meskipun tak ada raga yang dikuburkan di makam ini, namun aura kemuliaan dari seorang wali Allah masih begitu terpancar di petilasan ini. Makam atau petilasan adalah sebuah tempat yang sengaja dibuat manusia sebagai tanda untuk mengingat keberadaan tokoh atau sebuah peristiwa yang dianggap penting dan bersejarah. Tak jarang, petilasan biasanya kerap dikaitkan dengan kondisi keramat dan kesakralan. Bahkan hingga dianggap suci dan bertuah. Namun sejatinya, makam dan petilasan bukanlah tempat untuk memohon, meminta, apalagi menjadi tumpuan pengharapan. Tiada yang lebih besar dan lebih layak dijadikan naungan untuk segala doa, kecuali hanya kepada Tuhan, Sang Pencipta Alam. Terima kasih telah menonton!